Intro Sudarlun seratusan santri pesantren islamik Solidarity School atau ISS Aceh Besar diduga keracunan ikan tongkol usai menyantap makan pagi. Mereka dilarikan ke sejumlah puskesmas dan RSUD Aceh Besar untuk mendapatkan penanganan medis. Pasien yang dibawa ke IGD, RSUD Aceh Besar umumnya mengeluh pusing, muntah, sesak nafas, dan gatal-gatal. Ini ada perumum, tapi dikontrakkan, 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 dikontrakannya ya. Itu penuhnya yang ini dibawah, ada dua rapuran, ada dinas dan diiasan ya. Ya ada, kenapa saat ini ada 210 yang dinas sosial di bawah pemuda Aceh Besar. Ada anak-anak yatim yang kita bayar semuanya, ya gratis ya. Ada juga yang dari iasan, memalat ya, memalat. Dan ada juga yang anak sekolah yang umum. Nah karena terima jual umum, bayar. Nah itu, tapi untuk makanan kita, ya ketiga kan. Ini sementara mereka kan karena dari pesantren nih, jadi ini KLB, jadi mereka tuh makan ikan tonggol katanya jam 7 pagi tadi, terus 1 jam kemudian jam 8, mereka udah mulai nih, udah mulai muntah-muntah. Nah jadi karena perumahan muntah-muntah, jadi makanya pusing sama lemas, gitu, enggak ada masalah kok. Ini ditepon bahwa anak kami udah kerajumlah di bawah, kamu kerajumlah di bawah, kamu kerajumlah di sini, yaudah kami langsung ke sini. Kondisi anak-anak itu sekarang siapa? Alhamdulillah ada siap, tapi udah pakai oksigen, susah bernafas. Kalau anak-anak bilang sakitnya gimana? Keluhannya? Keluhannya pusing, mual, nyukanya nampak pucat. Terima kasih telah menonton!